Masyarakat biasanya menggelar tradisi siarah kubur menjelang bulan Ramadan, seperti yang terlihat di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret. Akibat lonjakan peziarah, membuat area dekat TPU Karet Bifak mengalami macet parah. Bahkan tak jarang, baik kendaraan roda 2 atau 4 nekat melewati pembatas jalan agar bisa cepat berputar arah. Kondisi kemacetan diperparah dengan kondisi TPU Karet Bifak yang tak punya kantong parkir. Hal ini membuat para peziarah menggunakan bau jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka. Selain itu, juga adanya para pedagang bunga musiman dan makanan di sepanjang trotoar menambah kemacetan. Kasat PEL TPU Karet Bifak dan Pasar Baru Barat, Rizky Septiahad menerangkan, untuk tahun ini jumlah peziarah mencapai ribuan orang, terlebih ketika mendekati bulan Ramadan. Terkait kepadatan itu, Rizky mengungkap jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait. Rizky berujar ada 10 pamdel dan 5 garnison yang disiapkan untuk membantu mengarahkan para peziarah di TPU Karet Bifak. Menurutnya, parkiran di TPU Karet Bifak normalnya hanya bisa menampung 50 mobil. Sementara jelang Ramadan ini pihaknya sudah menyiapkan kantong parkir tambahan. Di antaranya di depan kantor TPU dan di depan trotoar dekat pedagang bunga musiman. Kepadatan peziarah diprediksi meningkat hingga hamil satu Ramadan. Para peziarah pun diimbau untuk menjaga kebersihan dan keamanan di lokasi pemakaman. Pengamanan kita melibatkan juga stakeholder yang lain dari dinas sosial, dari satul PP, dari disu. Itu untuk membantu kita pengamanan dari sisi dalam dan sisi luar. Nah, untuk dari TPU sendiri kita ada unsur samping dari pihak garnison dan pamdel-pamdel kita ada dari TPU. Ada berapa pamdelnya Pak yang disiapkan? Untuk pamdel kita ada 10 orang. Untuk di TPU Karet Bifak dan garnison 5 orang. Nah, kalau dari stakeholder yang lain kayak Sarko PP, itu sifatnya udah mobil. Terus juga dari dinas sosial, terkait TPU PNKS atau Udan yang lainnya. Nah, itu kurang lebih ada 5 orang sama lias perhubungan. Lias perhubungan kurang lebih dari ada 5 orang juga sih. Kita juga sebelum mengunggahan ramai, kita juga sudah koordinasi sih. Terkait area-area kantong parkir, itu para penjara di TPU Makan Karet Bifak. Nah, kebetulan dari sisi kantor sebelah kiri dan kanan, itu kita juga kurang lebih menampung sekitar 50 mobil. Terus juga kita siapkan juga, koordinasi dengan besok juga untuk sisi area jalan, itu untuk kantong parkir juga. Sebelah kanan dari TPU juga kita buatkan kantong parkir. Ya, hanya itu sih kalau untuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!